Pemirsa, meski saat ini harga ayam potong masih stabil, namun tidak membuat penjualan ayam potong justru ramai sebab sepi pembeli tengah dirasakan oleh pedagang, yang mana saat ini harga ayam potong masih di harga Rp30.000 per kilonya Pada momen hari besar Islam atau maulid Nabi, bakal dipastikan harga ayam potong akan merangkak naik sebab kebutuhan ayam potong akan meningkat pada momen tersebut, sehingga harga ayam potong dipastikan akan naik Salah satu pedagang ayam potong, Ijul mengatakan, jika saat ini harga ayam potong masih cenderung stabil, bahkan tidak ada kenaikan harga Meski demikian, para pedagang tak mampu berbuat banyak, stabil maupun naiknya harga ayam potong menjadi hal biasa bagi pedagang Sebab yang terpenting bagi pedagang, stok ayam potong selalu tersedia di tingkat pedagang Bisa naik, bakal ya, bisa naik lah dia Biasanya naik berapa tuh bang? Kalau biasanya Rp3.000 sampai Rp5.000 Kalau yang sudah-sudah? Rp3.000 lah Rp3.000 lah, berarti untuk tergantung momen itu kadang naik dia ya? Iya, tergantung pembeli, nanti ini sepi Sekarang ini sepi ya? Pinang murah itu kan, mampu ya pinang-pinang, segera macam lah Berarti agak pengaruh juga ya? Iya, momennya itu kurang Meski terkadang harga ayam potong tak menentu atau kerap tidak stabil Namun para pedagang tetap seperti biasa menjajakan dagangannya Sebab jika sepi pembeli, para pedagang tidak terlalu banyak menstok ayam potong Jika dipaksakan, maka dipastikan justru merugi Ini aduk kenaikan berapa hari atau masih stabil? Biasanya jelang-jelang bulan mulitnya itu bakal naik? Belum tahu ya? Kalau biasa-biasanya, setiap tahun itu ada lah yang momen-momen kayaknya Iya, setiap tahun lah yang kena barang ini tepulung Terpindang, terpindang Iya, berarti belum tahu juga kalau kenaikannya Belum, Pak Tapi untuk penjualan gimana, Pak? Kalau sekarang, standar-standar tidak seperti apa? Jauh lah Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan